Halo guys kembali di play through Ace Attorney dengan Indonesian Commentary Ya di yang satu kali yang saya lupa bilang di sebelumnya bahwa ini adalah trilogi Adalah gabungan dari 3 game Ace Attorney Justice for All dan juga Trials and Tribulation Dimana itu ngurut 1 2 3 jadi kita main dari awal dulu untuk di Ace Attorney Dan karena kita udah selesaiin kasus pertama kita akan masuk ke kasus kedua Turnabout Sisters Ini ada seperti biasa cutscene pengantar Halo? Halo Wills, bagaimana kamu hari ini? Dia punya versinya gitu Dan memiliki makna yang sangat... Memiliki makna yang sangat... Dalam gitu Seiring berjadarannya cerita Dan ternyata Mia ini Nelpon saudaranya Dan ternyata Mia ini suka... Karena Mia ini juga pengacara ya Dan dia suka minta saudaranya untuk bantu ini Untuk nyimpen barang bukti-barang bukti gitu Jadi disini Mia minta tolong saudaranya Untuk nyimpenin jamnya Tapi jamnya Jamnya gak bisa bunyi Karena... Apa? Loh ada conversion recorded nya tuh Berarti apa nih? Ya jamnya gak bisa bunyi Karena mesinnya diambil Untuk disimpen papersnya itu Dan ternyata disini ada orang yang mau ambil papersnya Mia gak mau ngaku Boong The thinker Jadi kenapa tadi dari conversation recorded nya? Karena ternyata disadap Sadap Tuh Oh, oh shit, oh shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Dan ini dia penjahatnya kalian akan ketemu nanti Red White Blue Kata-kata terakhir dari Mia Apakah signifikansi nya? Signifikansi ya? Terhadap kasus ini Oke, kita mulai ke jalan kita Gila, game apa? Game apa coba? Karakter utama di episode kedua langsung wafat gitu Kita gak mau bilang mati Kita mau bilang wafat ya Phoenix Oh, disini kita bisa X-Mine Oh, jadi Tadi di case 1 kita masuk pertama langsung di ruang sidang Sedangkan di case 2 kita masuknya di mode story atau mode investigasi Jadi kita bisa di tiap daerah gini Satu layar kita bisa gerakin magnifier ini Kaca penbesar dan kita bisa X-Mine gitu Dan ini karena kita lagi buru-buru kita gak perlu X-Mine Kita cuma perlu gerak aja Dan kita bisa move Dan ini adalah adeknya Mia yang dibicarakan tadi Yang di telpon Kita lihat ekspertinya sedih banget karena kakaknya wafat Dan dadanya gede juga Dia ngomong-ngomong masih galau Pingsan Masih anget kan badannya Oh dan Ini Aduh ya Allah itu gimana ya perasaannya gitu Mentor kesayangan lu wafat Baru aja setelah lu menyelesaikan Kasus perdana gitu Ini bisa kesamping gak sih enggak ya Ya dan disini kita diminta untuk X-Mine Misalnya kita X-Mine disini ada Oh gak ada clue Oke kita lihat disini ada sesuatu gak Dan ini adalah salah satu hal terberatnya Karena Misalnya Eh Eh Oh ini ada tandanya sekarang kalau udah Berarti udah nih udah di X-Mine Jadi ini ada hitboxnya Kita lihat hitboxnya itu untuk lampu itu segini gitu Dan kita butuh untuk Biasanya untuk Mencari Untuk mencari Cluenya Dan Bisa jadi Kita gak bisa progress kalau Kita gak ketemu Kalau kita gak ketemu Kalau kita gak nemuin cluenya gitu Oh oke Ternyata ada bedanya bahwa Kalau clue Oh kalau clue itu ada kuningnya I see Cuy dulu DDS gak ada ginian cuy Disini kalian pasti gak bakal kelewat Kalau begini mah Oke Oke disini karena kita udah Kita udah ngecek Mayatnya Jadi kita bisa simpulkan bahwa Dia diketok Wafat gitu dan Glashardnya itu juga sebagai Bukti bahwa ada struggle disini Dan oh waktu kita periksa Ada yang jatoh dari tangannya Mia Which is kertas bertuliskan Maya Oleh daerah Terus ada dari department store Oke waktunya Manggil polis Dan karena Karena right bilang udah Jadi kita udah dulu Kita bisa move ke Oke Yep jadi ada Kalian bisa gunain 2 gitu Ini kita mau telepon polisi Jadi Tapi ternyata Tadi Right sempet berhenti Phoenix sempet berhenti Karena ada yang aneh dengan teleponnya Tapi dia denger Teriakan ada mbak-mbak berdada besar lainnya Yang nelpon polisi Dan kita cukup back aja Kalau sudah selesai disini Tandanya kalau belum selesai Ada kalian tadi Masih bisa Masih dapat pilihan move atau X-mine Kalau pindah kesini gitu Dan ini cewek yang tadi udah sadar Sorry Dan ini ternyata Maya Ternyata Maya yang ditulis di kertas gitu Apakah ini Nama dari anak ini gitu Ini kita bisa talk present gitu Jadi kalau kita ada orang Adalah Tugas kita adalah nanya Dan kalau dia ditanya pun gak Mau ngomong apa-apa gitu Kita harus present Sini Maya menceritakan teleponnya Dan Karena tadi Kita dapat kunci Bahwa kita harus Present receive nya ke Maya Kita akan present coba Dia nangis Nangit ya Nangit ya Kak Polisi Nangit ya Dan kalau detektif Detektif utama di Namanya Dick coy Detektif utama di game ini Namanya Dick Gumshoe Dimana ini pun juga Karena di bahasa Inggris itu Detektif seringkali disebut Gumshoe Dan kayak Pokemon itu Gumshoe Dan shit Kertasnya ketahuan sama detektif Dan si Maya diambil ke racing tuh apa ya Dan si Maya diambil ke racing tuh apa ya Ya kan dia udah masuk lapas tuh Nangit Tanya lu jadi pengacara gua Karena tentu adeknya mentor kesayangan Tentu kita bilang Nah Alphurus Dia malah galau Karena dia merasa gak ada yang Gak ada yang percaya sama dia Dan Phoenix juga ngeliat dia Waktu Waktu awal kecurigaan gitu Jadi galau aja udah Dan di sini Maya menceritakan Eee Ininya Menceritakan Pembicaraan dengan kakaknya lagi Terkait Phoenix gitu Genius Yes Jadi Maya sendiri sebenernya mengakui skill Phoenix Sebagai pengacara Tapi Belum berpengalaman gitu Dan Maya sendiri Berpikir bahwa Phoenix Butuh 3 tahun lagi Untuk matang Kecuali kalo kamu mau Dinyatakan bersalah gitu Dan di sini tentu kita akan Tangan talk-talk dulu ngobrol Jadi kita nanya dulu Tentang Maya Maya itu siapa sih? Karena aneh banget Karena Maya ini adalah Acolite gimana? Apa ya? Semacam pendeta gitu Spirit medium Spirit mediumnya lah Kalau lo tau Yang suka tampil di acara-acara Bukan dunia lain Di mana dia itu Apa sih? Kerjaannya lah Masukin makhluk halus ke dalam Gini ke dia gitu Memang aneh ya Game logis Tapi ada hal-hal mistis Seperti ini gitu Belum terlalu di eksplore Di game ini gitu Di kasus ini Ceritakan Bahwa kakaknya minta Megangin the tinker nih gitu Dan ternyata Si Maya ini juga Maya ini juga Merekam suara kakaknya Kita disini mencoba Oh shit Oh shit Ternyata Selponnya udah Selponnya udah disita Ya disini kita dapet Note dari Maya Minta tolong Ambilin ke pak detektif Pak Gamsu Untuk Loh kok ininya putih lagi ya Jadi kita lihat Oh mungkin karena Kalo kita udah kasih Selponnya Kita akan dapet Info baru dari sini Jadi tadi ditandain Belum itu gitu Dan kalo udah kita Kalo kita udah Ngomong topik itu Bakal ada ke checklist Dan kadang kalo kita Present bukti baru Checklistnya ilang Dan kita bisa ngomong Untuk dapet jawaban baru Sini Loh adalah medium Medium bahasa Indonesianya Apa ya Bukan dukun sih Jadi dia Jadi katanya Maya ini keluarga V Ya tadi Mia juga Marganya Mia V Untuk para wanitanya Wanita-wanita goib lah Bisa dibilang gitu Jadi Mia juga sebenernya Power Kekuatan mistisnya Sangat tinggi Tapi dia gak mau Dia mau ngejar karir Dan dia pindah ke kota gitu Vini masih gak percaya Tapi kalo Maya katanya Masih latihan gitu Ditanya kenapa lu gak Kenapa lu gak Coba kontak Maya Karena lu spirit medium gitu Tapi kata Maya Maya ini Aduh saya masih latihan pak Belum kuat Tenaga saya Atau kesaktian saya gitu Dan disini Maya ternyata Punya note Katanya dari kakaknya Aksep aja lah kita Dari kakaknya Jadi katanya kalo ada masalah Nih dateng nih ke kantor ini gitu Sedangnya Sedangnya desok jam 10 Mampus gak lu Katanya kalo si bapak yang mau ditanya ini gak jawab Eh gak mau gimana Katanya udah Katanya udah dari negara dikasih 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 pengasara aja lah gitu Dari lainnya jam 4pm Oke Kita selesai ngobrol Dan disini kita bisa move Grossberg Grossberg Law Office ini adalah Ini ya Apa Kantor yang dikasih Alamatnya dikasih Maya tadi Ada gak sih ininya Gak ada ya Oh tapi Dengan ngobrol dengan Maya tadi Kita ke unlock Untuk lanjut storynya Seperti itu cara mainnya disini Kayak visual novel Wah lagi gak ada soy Kok lagi gak ada Oke Karena lagi gak ada Kita coba main ke kantor dulu Karena gak Gak bisa kemana pun lagi Oke Kita ketemu ini Dick Dickhead Kita disangka Larry Buds Karena dia salah nama Kita juga gak salah aja Menamanya Haha Suit shoes Don't go calling me Dick Zaman dulu saya gak ngerti gitu Ternyata Dick itu memiliki konotasi yang sangat Apa ya Konotasi negatif Selain itu menyebutkan Katalin untuk alat vital pria Ini juga Disebutkan untuk Para orang-orang brengsek gitu ya Tadi ngomong apa Ya oke Dan disini kita Karena kita lihat disini Tolok ada menu nya Mia dan Maya Tapi kita akan mencoba untuk Present Memo dari Maya Karena kita disuruh minta HP Oke Tell him straight Oh Kadang kalo kita salah milih juga Phoenix nya benerin diri sendiri gitu Dan karena takut gak dikasih kalo jujur Si Phoenix bilang tipu-tipu Aduh Ini kan HP anak cewek Kalo ada banyak nomor Nomor cowok gimana Ini dikasih akhirnya Dan ternyata Kita Conservation Apa Percakapannya gak di cek Dan kita disini Untuk beberapa item Kita bisa cek Contohnya ini Percakapannya Kita bisa lihat Dan ini percakapan tadi Yang ada di Prolog Dan oke Kita bisa ngomongin Tentang Mia Apa sih Oh sorry Kita disini tau bahwa Wafat jam 9 malam Wafatnya karena Benda tumpul Langsung 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 wafat gitu Jadi gak ada Gak ada jiga Dan disini Dia bilang karena Lu gak ada chance untuk menang deh Karena jaksanya adalah Edgeworth Remaja paling edgy Dan disini Gumshoe bilang bahwa Oke Saya juga pengennya saksi Tapi lu gak boleh ngomong Karena gue gak mau lu Gue gak mau lu, apa, mempengaruhi saksinya lah gitu Dan apakah saksinya yang kemarin gitu Namanya Miss April May Ini adalah another pun dari nama bulan, April May Dan untungnya disini, si Gamsu ini Si Gamsunya ini, apa Gampang banget untuk dipancing, untuk kasih Kasih informasi Dan disini kita bisa ngobrol tentang Jaksa Edgeworth Siapa sih Edgeworth itu? Kita gak tau Kita gak tau siapa Edgeworth Empat tahun lalu, Edgeworth jadi Jaksa umur 20 Genius Katanya ini adalah orang gak berhati gitu Katanya dia suka backdeal di FIDIR Jadi banyak sidang-sidang apalah Sedang-sidang diswap gitu lah ya Biar dia tetep dapet verdict bahwa lawannya pasti bersalah gitu Dan oke, sudah selesai kita disini Kita akan pindah lagi ke Dan kita akan pindah, kayaknya si Grossberg ini belum ada Iya, belum ada Karena tadi dikasih tau bahwa saksinya adalah Miss April May Dan katanya saksinya belum keluar dari kamarnya Berarti dia masih di kamar hotel doang Dan disini kita langsung masuk ke hotelnya Kamar 303 Ada mbak-mbak sexy disini Halo there handsome Dan ternyata dia tau bahwa saya adalah pengacaranya gitu Dan April oke, karena pengacaranya gue gak bakal main gampang Oh dan karena Gamsu bilang kita gak boleh main sama saksi Jadi kita disini harus Gak cuma bisa examine Kita lihat disini mulai ada wajah-wajah yang tidak biasa Dari Miss April Disini Kesaat kita mau memintuh obengnya Dia gak bilang eh jangan dipegang Menarik Oh dan saat kita mau megang obengnya Dia harusnya gak berobeng sih Dia jadi mau ngomong Oke Kita cuma untuk examine hal lain Yang satunya kayaknya yang Disini yang menarik cuma wine Ada duo berarti dia gak sendiri Oke Sekarang Miss May udah mau bicara Dan kita akan mencoba untuk nanya-nanya Lo lihat apa sih ini I like a man with big dot 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 vocabulary That's a fucking fun right there Ini game the best lah Coba mencoba menggoda Moh Kalau lo mau tau lo datengnya sidang besok gitu Nah lo siapa sih gitu Susah ya ini Salah satu saksi yang sulit untuk di Digoda Oh Dan dia tetep gak mau ngasih apa-apa Dan kita Kita gak bisa examine apa-apa Jadi apakah ini Apakah udah disitu aja Dia masih gak mau Maybe later Jadi Kemungkinan besar kita harus nunggu Sampai Miss April ini Gak ada di ruangan Dan karena kita kayaknya Gak bisa ngapa-apain disitu Dan oke Grossberg udah kebuka Gitu cara mainnya Kita harus mengawancara dulu Baru kebuka Oh dan dateng disini Absolute unit Jadi Grossberg ini juga pengecara Namanya Marvin Grossberg Oh kita nyebut nama Maya V Dia langsung galau Keringetan Absolute unit ini Strange reaction Tadi dia bilang Lalu kita mau nanya Kenapa lu Kenapa lu reject sih I'm busy Katanya Mia percaya sama lu Kalau ada di tangan lu Berarti Ada di tangan yang baik Tapi dia gak mau Kenapa gitu Aduh saya harus nolak Kenapalah gitu Gak ada Kita bilang Ya udahlah gue cari pengacara lain Ternyata dia bilang Gak bisa Gak bisa Kenapa Gak bisa Aduh ya Allah maaf Oh ya Allah maaf Tapi kayaknya gak ada Gak ada pengacara yang bisa ngambil kasus ini Resulai banget boy Gue gak bisa bilang Menarik kan disini Kenapa Ada apa gitu Tapi kita masih bisa ngobrol Tentang Mia Jadi ternyata Mia itu adalah Anak buahnya dia Kayak Phoenix ke Mia Itu adalah Mia ke Grossberg Entah Kira-kira kita harus nanyain Tentang paintingnya ini Dia adalah Apa Apaan lupisan kebanggaan Gue gak bakal jual Kalau kita gak mau beli Dan oke Udah selesai disini Jadi kita akan Balik ke Maya Laporan bahwa Gak bisa boy Gak bisa May Gak bisa nih May Dia jujur aja lah Gak bisa Dia He was all skin and bones Padahal dia absolute unit Gitu Disini Maya mulai Aduh Yaudah lah Aku udah dibuang Ini Dan musiknya Ganti jadi sedih banget Diap kasus Ada musik sedihnya Dan itu beda Tiap kasus Seru banget Kita akan coba Untuk present Sorry Kita akan present dulu Ini ponselnya Karena tadi Diminta Aduh ini galau banget Gak sih lo Kakak lo wafat Terus lo Entah kenapa Lo punya rekaman suaranya Dan minta diputerin Dan dia nangit Makasih Oke Dan kita waktunya talk Ya musiknya hilang Disini kita membuka topik baru Your family Karena Kan tadi udah gak punya siapa-siapa ya Jadi Gimana kalau keluarga lo aja Gue cuma punya kakak nih Bapak gue udah wafat Waktu muda Mak gue gak tau kemana Kita tanya lagi Maknya kemana sih emang Mak gue itu Semuanya depun juga gitu Karena kita punya kekuatan gohir Tapi 15 tahun lalu Ada Ada istilahnya kecelakaan Kecelakaan Dan ada satu pria Yang mengajukan hidup Ubunya dia ya Hilang Dan akhirnya Setelah itu Si Mia Itu kakaknya itu Bilang Allah gue Mau gue Mulai saat ini Gue bertekad Jadi pengacara Dan disini kita penasaran Siapa sih lawannya Jadi 15 tahun lalu Ada kasus pembunuhan Polisi ini gak bisa dapet Petunjuk apapun Dan ternyata Polisi ini Memakai cara Unkonvensional Cara tidak konvensional Itu menggunakan Ibunya Maya ini Untuk mengontak Jasad Atau mengontak roh Dari si sang korban Dari mana Dan pada akhirnya mana nih Tapi ternyata Pria yang dibilang Jadi Emaknya itu Manggil rohnya Rohnya bilang Pria X yang salah Tapi ternyata Pria X disidang Dan tidak bersalah Dan harusnya ini Rahasia Karena tentu aja Cara-cara gak konvensional Ini dilarang sama hukum Dan ternyata Ada yang tau Dan dibocorin ke Ke pers Ke pers Pers Dan Maknya jadi bahan pertawaan White Namanya White Apakah ini ada kaitannya Dengan kata-kata terakhir ini Yaitu Red, white, dan blue Kita lihat saja Aduh Jam 4 Jam kunjungnya gak habis Dan masa Iya sih Kita tinggalin Cewek Kece Cewek ucul Yang sedang terpojok Kita akan menawarkan untuk Jadi Pengacaranya Someone else is the culprit Karena kita udah lihat cutscene-nya Jadi banyak hal-hal meragukan Dari sini Satu Kelakuan saksi ini Aneh banget gitu Terasa Buat-buat banget Dan disini adalah si Absolute Unit Yang gak mau nolong Entah kenapa Dan Tapi Pilihan Tapi alasan ilhamnya adalah Karena Maya ini udah gak punya Siapa-siapa lagi Karena kakaknya wafat Keluarganya gak tau dimana Masa aja dia dikasih ke Pengacara abal-abal gitu Sedangkan Grossberg sendiri Udah bilang Bahwa udah gak ada Pengacara yang bisa Jadi pasti kalah Jadi harapan satunya adalah Dirimu sendiri Gitu Dan kenapa sih mau Karena Ini adalah salah satu cerita yang Bisa bikin saya nangis Dan backstory-nya Phoenix Kenapa dia mau jadi lawyer Karena dia pernah merasakan Posisinya disini Posisi Dimana dia gak punya Siapa-siapa Dan Dia gak mau Ada orang yang seperti itu lagi Dan dia pengen jadi orang-orang Yang membantu Orang-orang yang terpojok Seperti Maya Saatnya kali ini Jadi Phoenix ini dulu pernah terpojok Gak ada yang belain Dan sejak saat itu Dia mau jadi pengacara Dan pada akhirnya Sudah ditentukan Kimeta Bahwa Bahwa disini kita akan jadi pengacara Dan disini ada pertanyaan Yang paling utama Apakah anda bersalah Dan Maya disini Maya Sangat Sangat percaya diri Bahwa saya tidak bersalah Dan disini adalah Salah satu Hal yang Paling Apa ya Paling penting bagi Phoenix Untuk melaju ke depannya Disini Phoenix masih penasaran Sama si Obeng Dan karena Phoenix masih penasaran Sama Obeng Dia mau coba Untuk masuk ke Hotelnya lagi Semoga gak ada May-nya Malah ada Bellboy disini Kita lihat Kenapa kalau Bellboy ini Kayak Maksudnya British Dan ternyata Miss May lagi di toilet Kesempatan Eh kaget Muncul lagi Sekuntul Katanya ada pesan nih Mr. White Oh shit White Ini dua warna udah keluar Red, white, blue White udah keluar Blue udah keluar Mr. White Where have I heard that name Karena dia udah denger Di kata-kata terakhirnya Mia Dan White disini udah disebut Bahwa White adalah Musuh utama dari si Emaknya Maya dan keluarga Tapi kita gak bisa buang waktu Kita langsung harus megang Megang Obeng ini Sepat mungkin Oh shit Alat penyadar Masuk Ke catatan sidang Alias code record Ah kelewati Ada satu Satu Pun yang longit banget I will get to this woman's bottom Dimana tuh Kalau di bahasa Indonesia Gue akan cari ke dasar semua ini Cuma karena bottom itu Di bahasa Inggris juga bermakna Untuk daerah bawam Bisa pantat Dan yang lainnya gitu Itu bakal jadi suatu pun Yang Pun yang cukup nyelikit juga Disitu Lucu banget Nah itu skrem Kabur-kabur Bodoh lah Yang penting gue Taruh di sidang Dan ini Bedanya ya Dengan kasus pertama Bahwa Bentuknya Seperti ini gitu Ada Satu hari Untuk investigasi Kita lihat Ada day one investigation Berarti bakal ada day two Dimana day two nya Ada di sesi selanjutnya Day two Kita lihat Disini adalah ruang sidang Dan oke Kita akan lanjutin sidangnya Di episode selanjutnya Karena Ternyata 30 menit Lebih cepat Alhamdulillah Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Stay tuned Dan di episode selanjutnya Kita akan mencoba untuk Get to that woman's bottom Halo lah guys